selamat menikmati dan ini di kandang beliau ada satu sapi yang cukup unik teman-teman dan aneh juga ini sapi apa seperti ini mas tapi kaki lima tapi satunya di kepala ini yang bener dinyanyian itu ini kok genetik atau gimana mas kalau penjelasannya gimana ya kalau ini ya buat koleksi sendiri mas ya buat diisi kandang lah gitu ini memang unik gitu dan dari lahir sudah seperti ini kalau untuk umur sendiri sekitar berapa bulan atau berapa tahun ini lima tahun sini mas lima tahun tapi awalnya dua bulan sudah lima tahun di tempat ini teman-teman istimewa berarti kalau sekarang hampir rampas atau sudah rampas ini sudah rampas berarti dan ini teman-teman kakinya di kepala aneh sekali dan ada terasaknya juga ini ada kukunya ini kayak jalu ini kayak jalu ini kalau dibelah ada uangnya Mas Udin yang sebelah sini ada kantongnya Mas yang ada satu ekor lagi yang cukup aneh katanya teman-teman ada atau di biasa disebutnya sapi kantong PO juga atau sapi apa sapi pegon kalau yang tadi itu ikutnya PO oh ini juga betina ada kantongnya teman-teman di bagian atas itu teman-teman bisa mengamati dan ini juga sudah lama di tempat ini sudah tiga bulan Mas oh baru tiga bulan unik-unik di tempatnya Mas Arief ini teman-teman dua ekor sapi unik tadi yang peranakan ongol ada apanya kotoran Mas ini kewantuan kotoran ini bisa kalau yang ini betina ya betina Mas kemudian kalau sapi kantong dijual atau enggak Mas? enggak, enggak dijual enggak dijual kalau yang 20 tahun ya saya punya sapi kayak gini tapi di atas di kandang atas ada juga umur 20 tahun ya sapi PO 20 tahun jantan atau betina? jantan 20 tahun lebih Mas jadi dipelihara dipelihara 20 tahun teman-teman bisa membayangkan biaya perawatan untuk sapi tersebut selama 20 tahun juga pastinya lumayan tapi tetap dipelihara teman-teman kalau lihat sapinya di kandang atas ini penggegih yuk Mas lihat ke atas sapi kantong juga selamat menikmati